Terima kasih. Acara ini didukung oleh Madu Abian, sehat jasmani, sehat rohani dan sehat ekonomi. Selamat sore sahabatku semua dimanapun anda berada, semoga sahabat senantiasa dalam keadaan baik, sehat, dan semoga kita semua senantiasa mendapatkan naungan rahmat dan juga rida dari Allah SWT. Baik, senantiasanya saya akan mendapatkan kembali bersuai di ruang dengar anda semua sahabat di kesempatan sore hari ini dalam program acara Inspirasi Kuhu sahabat. Jadi hari ini hari Kamis tanggal 5 Rabiul Awal, 1442 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 22 Oktober 2020 Masyai. Alhamdulillah, kita dapat kembali berkesempatan untuk menambah ilmu yang diharapkan semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua sahabat. Baik, dalam program acara ini kita akan belajar bagaimana merubah mindset, menubuhkan skill, dan membangkitkan motivasi dalam diri kita sehingga kita akan senantiasa bersemangat dalam berusaha mencapai sebuah kebahagiaan. Nah, tema yang akan kami perbincangkan yaitu mempersiapkan hari tua. Baik sahabat, mari kita persiapkan diri kita dengan baik untuk bisa menyimak untayan ilmu yang akan disampaikan oleh motivator kita yakni Bang Hak. Dan untuk anda sahabat, kami informasikan, anda juga bisa menyimak acara ini melalui audio streaming di www.radiokoonline.com atau www.radioko.com Atau bagi sahabat pengguna HP Android, silahkan anda bisa menginstall aplikasi Al-Bajah atau aplikasi RadioKu Network untuk bisa menikmati siaran RadioKu via streaming. Berikutnya, bagi sahabat yang di kesempatan sore hari ini nanti ingin menyampaikan pertanyaan, silahkan anda bisa bergabung bersama kami untuk menyampaikan pertanyaan di segmen interaktif. Bagi yang ingin bergabung via telepon, silahkan nanti ditunggu di segmen interaktif untuk bisa menghubungi nomor telepon kami yaitu 085-284-700-147 Atau bisa juga anda mengirimkan pertanyaan via SMS atau via WhatsApp ke nomor 081-321-461-079 Baik, kita akan menyapa Bang Hak yang sudah hadir bersama Hakim dan tentunya sudah siap untuk berbagi ilmu dengan kita semua. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Hakim. Abang, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sihat walafi'ah. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, di kesempatan sore hari ini Bang, Allah masih berikan kita kesempatan. Alhamdulillah, dan semoga ke depan selalu Allah mudahkan. Amin, amin. Baik, Abang, di kesempatan kali ini pembahasan kita adalah mempersiapkan hari tua. Silahkan, Bang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencerdaskan pikiran kita, hingga kita memahami semua pengetahuan yang kita dapatkan. Hingga karenanya kita dimudahkan dalam segala urusan. Amin. Dan semoga kemudahan-kemudahan ini menjadikan kita baik, tidak hanya kebaikan di dunia, tetapi kebaikan ini hingga sampai ke akhirat kelak. Amin. Dan kesempatan hari ini kita coba untuk mendefinisikan tentang apa-apa, dan bagaimana cara kita mempersiapkan hari tua. Karena mau tidak mau, ditunggu ataupun tidak, suka ataupun tidak, dia akan datang kepada kita. Iya Bang, pasti Bang. Masa itu akan datang kepada kita. Insya Allah juga umur panjang Bang ya. Amin, amin. Insya Allah, amin. Nah sahabatku, maka dari sini kita belajar bahwa dalam kehidupan kita ini ada tiga fase yang kita lalui, fase waktu. Masa lalu, masa kini, dan masa depan. Jadi masa ini kita mencoba untuk belajar bahwa masa kini adalah dampak dari setiap tindakan, keputusan, atau hal-hal yang kita kerjakan di masa lalu. Atau mungkin bahkan dari hal-hal yang kita sesali, yang tidak kita lakukan. Ini agak susah ya. Insya Allah. Dari hal-hal yang kita sesali, yang tidak kita lakukan. Dampaknya sekarang. Dampaknya sekarang. Jadi kenapa kamu tidak lulus? Katakan begitu ya. Ya Bang dulu saya males. Kenapa dulu kamu tidak belajar? Jadi banyak orang yang menyesali hal-hal yang tidak dia lakukan dulu dibanding dengan menyesali apa-apa yang dilakukannya dulu. Jadi ini agak sedikit. Kita akan menajamkan di sisi itu bahwa saat-saat hari ini di mana kita punya kesempatan, punya peluang, punya waktu. Maka harusnya kita lebih banyak berkreativitas, berbuat, dan bertindak. Jangan sampai nanti kita menyesali untuk tidak melakukan. Aduh dulu kenapa aku tidak ibadah, aduh kenapa aku tidak sholat. Kan begitu ya. Jadi banyak orang-orang nanti menyesali, bukan menyesali atas apa yang ia kerjakan, tapi menyesali atas apa yang tidak ia kerjakan. Masya Allah. Nah itu masa lalu yang menggiring kita hari ini keadaannya. Maka se-yogianya masa lalu itu menjadi pelajaran buat kita. Kita ambil ibrohnya. Makanya betul waltang zurnab semakod damat. Hendaklah kau melihat apa yang telah lalu, mukaddimah yang telah lewat, lihad din untuk hari esok, untuk masa depan. Masa kini itu tengokannya ada dua nih Kang Hakim. Kita menengok pada masa lalu, kita ambil ibroh, ambil pelajaran. Apa yang harusnya kita lakukan, yuk kita evaluasi. Dari situ kita bisa memperbaiki. Makanya saya pernah katakan, segera berbuat salah itu artinya segera kita menemukan kebaikan-kebaikan. Jadi bukan berarti salah itu dosa. Dosa dengan salah hal yang berbeda. Kalau kita memilih, saya pilih apa enggak ya Bang? Ya pilih aja. Kalau salah gimana? Salah perbaiki. Gitu, sederhana. Daripada kamu enggak milih, akan kebingungan lagi. Jadi milih enggak milih, pilih. Saya kerja enggak Bang? Ya kerja aja. Takut salah, nanti perbaiki. Sederhana gitu ya. Jadi bertindak dalam upaya kebaikan itu jauh lebih baik. Bertindak dalam upaya kebaikan itu jauh lebih baik. Meskipun hasilnya belum tentu baik. Bisa jadi hasilnya enggak sesuai dengan yang kita mau. Ternyata ya Allah Bang, maksudnya saya sih bekerja tuh pengennya bisa sejahtera, bisa gampang. Ternyata Bang di tempat pekerjaan saya disana malah, wah macam-macam misalnya ya. Tapi enggak apa-apa. Upaya kebaikan itu dinilai. Bukan dari hasil, tapi dari upayanya. Prosesnya. Dari prosesnya. Saya sering katakan itu. Berarti dalam rangka kebaikan, tetap ada nilai-nilainya di si Allah SWT. Nah, maka sahabatku, kita melihat bahwa masa tua itu suka atau tidak suka, ditunggu ataupun tidak akan datang kepada kita. Dan semoga kita sampai usia tua nanti. Meskipun belum tentu juga sampai pada usia tua. Memang identik bahwa setiap saat hari ini, mestinya kita belajar dari masa-masa lalu untuk perbaikan hari ini. Dan kita tindakan-tindakan apa? Supaya tidak mengulang kesalahan di masa yang lalu. Dan sehingga tindakan-tindakan hari ini, ada kebaikan-kebaikan. Itu namanya tawakal. Fatawakal Allah. Bertawakal itu di situ. Kita mencoba untuk perbaiki. Soal hasil di masa depan, kita belum pernah tahu. Tawakal saja. Hasil bukan urusan kita. Tetapi upayanya menjadi kewajiban. Jadi jangan pernah menuntut hasil, sahabat. Upayanya yang kita tuntut. Begini misalnya. Pokoknya kamu nilainya harus besar. Lulus harus dengan sangat memuaskan. Misalnya begitu ya. Kalau kita tuntutan adalah hasilnya, maka bisa jadi menghalalkan segala cara. Nyontek. Nyontek. Macam-macam kan. Karena hasilnya yang dituntut. Tetapi kalau upaya yang menjadi standar, maka ketika ia mendapatkan nilai tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dia katakan sesungguhnya pelajaran yang selama ini semoga menjadi kebaikan untukku. Dan malam-malam bangun, belajar membuka bukunya, ngapalinya. Semoga itu menjadi amal kebaikanku. Demi orang-orang yang sia-sia. Karena nilai bukan sebagai ukuran. Jadi itu sebabnya maka mempersiapkan hari tua adalah sebuah kewajiban. Itu sebabnya Rasulullah mengatakan, jaga sehatmu sebelum sakitmu. Jadi memang kita menjaga sesuatu di mana kita sedang diberikan nikmat. Karena ketika diberikan nikmat, orang ini banyak lalai. Terlena dengan nikmatnya. Terlena dengan kenikmatan. Dilanjutkan, jaga lapangmu sebelum sempitmu. Jaga mudamu sebelum tuamu. Jaga kayamu sebelum miskinmu. Hingga sampai akhirnya jaga hidupmu sebelum mati. Ini menunjukkan bahwa di mana kita punya kesempatan, kita punya peluang gunakan waktu sebaik-baiknya. Maka mempersiapkan hari tua, tujuannya adalah di mana kita supaya tidak menjadi orang-orang yang rugi. Itu sebabnya Allah mengatakan, wal'asyr. Demi masa. Masa yang kita lalui ini ada masa lalu, masa kini, dan masa depan. Sesungguhnya kalau kita tidak menjaga dengan baik, maka yang ada adalah kerugian-kerugian. Sesungguhnya manusia dalam melewati masa ini, dalam kerugian semuanya. Kecuali dia yang beriman kepada Allah. Maknanya begini, bahwa kita percaya kebaikan ada di masa depan. Dan dia berupaya sebaik-baiknya hari ini, tawakalnya puncak. Tawakalnya puncak. Sehingga dia percaya bahwa ya Rabb, jika kebaikanku hari ini, yang aku lakukan, maka insya Allah aku akan balas kebaikan pula. Itu sebabnya hal jazawal ihsan, ilal ihsan. Bukankah kebaikan, itu akan berbalas dengan kebaikan. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah ragu. Kalau kita tidak berbuat kebaikan, nanti bagaimana hasilnya? Jangan tanya nanti. Lakukan saja kebaikannya. Kalau kita melakukan kebaikan, tapi nunggu balasan, maka itu ada pamrih. Di situ. Kalau saya baik, orang baik nggak bang? Wah, masih ada pamrih. Kalau saya berbuat begini, nanti respon orang bagaimana? Wah, masih ada pamrih. Berbuat baik, berbuat baik saja. Jadi, kalau sudah demikian nanti, itu tandanya kita beriman kepada Allah. Bahwa kita percaya demi yakini bahwa masa depan kita adalah penuh dengan kebaikan. Maka siapkan hari ini dengan sebaik-baiknya. Karena masa depan itu adalah hari ini. Kita nggak bisa menuntut kebaikan di masa depan. Kalau nggak sesegera mungkin kita persiapkan hari ini. Kalau kita nggak jaga kesehatan kita, maka jangan tuntut tua nanti sehat. Nggak mungkin. Kalau kita mudanya itu menyianyikan waktu, kemudian merusak kesehatan, makan tidak dengan terjaga, masuk makanan juga sesuatu yang mungkin haram. Maka apa iya orang yang seperti itu menuntut sehat di masa tua? Kan nggak mungkin. Berarti petikan masa tua nanti adalah bagaimana keadaan kita yang kita ambil keputusan kita hari ini. Nanti seolah-olah kita akan bahas perlahan-lahan lagi. Keng Hakim, bagaimana semua mempersiapkannya dengan baik? Karena tanpa persiapan, ini akan menunjukkan banyak orang yang terkaget-kaget, tahu-tahu tua. Saya ulang ini, tahu-tahu tua. Jadi banyak orang yang, iya-iya Bang, kok tahu-tahu sekarang aku usainya udah 50 tahun? Waktu tidak terasa Bang. Nggak terasa, betul nggak terasa. Tiba-tiba, itu sebabnya Allah mengatakan orang itu terkaget-kaget suatu ketika. Kok tiba-tiba sudah seperti ini? Orang itu akan terkaget-kaget. Karena dia mengalami proses yang dahulu tidak ia pernah evaluasi lagi. Sehingga waktu yang berlalu menjadi hal-hal yang tidak ia ambil pelajaran. Baru kemudian dia tersadar, dan tersadar dalam keadaan di mana waktu sudah sempit, usianya sudah tua, sudah banyak sakit-sakitan. Dia mau berbuat sesuatu, akan kebingungan. Insya Allah, supaya kita tidak terjadi hal seperti itu, kita harus mempersiapkan hari ini, supaya masa tua kita menjadi penuh dengan kebaikan-kebaikan. Insya Allah. Baik, Amat. Terima kasih atas pembahasan tadi kita untuk segmen awal ini. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Dan kembali kami ingatkan untuk sahabat-sahabat yang ingin menyampaikan pertanyaan. Silahkan bisa Anda sampaikan kepada kami nanti di segmen interaktif. Bisa via telepon, dengan cara menghubungi nomor telepon kami, yaitu 085-284-700-147. Atau bagi Anda yang ingin bertanya via SMS atau via WhatsApp, silahkan bisa segera Anda kirimkan pertanyaan Anda melalui nomor SMS dan WhatsApp kami, yaitu 081-321-461079. Berikutnya untuk sahabat yang ingin bertanya melalui Facebook Radio Kucerbon juga bisa, silahkan Anda mengirimkan melalui komentar di status terbaru Facebook Radio Kucerbon, atau melalui inbox Facebook Radio Kucerbon. Baik, kami akan segera kembali untuk sahabat semua setelah yang berikut ini. Program Inspirasiku bersama Bang Hak akan segera kembali hadir setelah jeda berikut ini. Acara ini didukung oleh Madu Abian, sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat ekonomi. Kembali Anda ikuti program Inspirasiku bersama Bang Hak. Acara ini didukung oleh Madu Abian, sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat ekonomi. Radio Kucerbon Inspirasi Spirit Hati yang dipancar luaskan dari Komplek Lembaga Pengembangan Akwa Al-Bahjah, Sendang Sumber Cerebon. Baik, sahabat, kembali dalam program Inspirasiku dan kami ucapkan terima kasih untuk Anda semua yang masih tetap bersama kami, baik yang mendengarkan melalui audio frekuensi dan juga audio streaming. Dan tak lupa hakim menyiapkan rekan-rekan yang mendengarkan Radio KUNETROK. Jadi antaranya ada Radio KU 104,8 FM Kuningan, Radio KU 92,4 FM Majalingka, Radio KU 104,7 FM Batam, Radio KU 1089 AM Bogor, Radio KU 88 FM Kuburaya Pontianak, Radio KU 89,6 FM Burbalingga, Radio KU 107,9 FM Tanggerang, Radio KU 87,6 FM Baru Kalimantan Timur, Radio KU 106,3 FM Baratapura Kalimantan Selatan, dan Radio KU 93,6 FM Aceh Besar. Baik, sahabat, kembali kita akan mengikuti motivasi-motivasi yang akan disambahkan oleh Bang Hak, untayan ilmu yang akan disambahkan oleh beliau berkenaan dengan tema kita di kesempatan sehari-hari ini, yaitu mempersiapkan hari tua. Langsung saja hakim persilahkan kepada beliau. Silahkan, Bang. Baik, sahabatku di sesi yang kedua ini, pertanyaannya kemudian muncul. Lalu apa yang kita siapkan? Supaya hari tua kita tidak menyesal dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang disyariahkan. Karena semakin tua itu harusnya semakin banyak amal. Karena sebaik-baik orang ketika panjang usianya dan banyak amalnya. Itu sebaik-baik manusia begitu. Jangan sampai sudah banyak usianya, banyak dosanya. Nah, itu ya seburuk-buruk manusia. Nah, jadi sahabatku, Sebagaimana yang pesan Rasulullah tadi ketika jaga sehat sebelum sakitnya, ini tandanya bahwa jangan sampai kemudian kita itu tersadar betapa pentingnya sehat ketika kita sudah sakit. Dan ini sering sekali terjadi. Iya, Bang. Kebanyakan orang itu begitu. Tahu enaknya gigi ketika lagi sakit gigi. Aduh, makan tuh gimana? Kemarin-kemarin, itu terasa itu. Nah, ini sering terjadi penyesalan-penyesalan yang dahulu ketika kita diberikan kesempatan, kita meniadakan. Apa namanya? Menyianyiakan. Jadi, keadaan-keadaan ini yang perlu kita siapkan diantaranya adalah ketika kita memiliki kesempatan, maka jangan sia-siakan. Lalu bagaimana cara kita mempersiapkannya? Selama ini, mungkin jangan sampai kita dianggap bahwa ini materi. Bahwa finansial itu penting. Itu sebenarnya kata Rasulullah, jaga kayamu sebelum miskinmu. Ini penting. Tetapi finansial dalam makna ada dua sisinya nih, Kang Hakim. Yang pertama, kita memiliki cadangan. Artinya, supaya kita tidak boros. Hiduplah kita sesuai dengan kebutuhan. Jangan penuhi keinginan. Orang yang memenuhi keinginan akan merasa sengsara. Karena keinginan tidak ada batasnya. Sudah punya A, pengennya B. Sudah punya B, pengennya C. Tidak pernah berhenti kalau keinginan. Tidak ada ujungnya, Pak. Tidak ada ujungnya. Tetapi ketika dia sudah terpenuhi kebutuhan, maka sederhananya adalah selesai. Sehingga dia harus mencadangkan sesuatu. Cadangan-cadangan ini kita sebut namanya tabungan. Tabungan dengan investasi itu berbeda. Jadi kalau tabungan itu kita mencadangkan apa-apa yang kita miliki, tak kalah kita memerlukan dadakan, kita bisa pakai. Artinya, kehidupan kita jangan sampai kita boros. Bang, bagaimana ya bang, jangankan lagi untuk cadangan, untuk kebutuhan sehari-hari saja susah. Pas-pasan. Pas-pasan. Lalu apa yang saya cadangkan? Misalnya gitu ya, orang berpikir begitu. Maka cadangan itu tidak hanya secara materi, maksudnya finansial keuangan. Cadangan makanan. Ya, irit dulu. Misalnya, itu kan sebetulnya sama saja materi. Hanya bentuknya sudah berupa beras. Makannya kalau bisa bubur dulu, misalnya gitu ya. Jadi satu kilo bisa satu keluarga, misalnya gitu. Itu pun bagian dari cerdas di mana kita mempersiapkan hari tua. Tadkala kita hari ini punya kesempatan yang sangat minimal, minimal ini jangan kemudian kita merasa bahwa sudah minimal, kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Sama kaedahnya gini, Kang Hakim. Jaga sehat sebelum sakit. Artinya, jangan kemudian ketika sakit terus berhenti. Loh nggak, kalau kamu sakit ternyata masih lapang. Maknanya sakit masih lapang tuh begini. Ketika kamu sakit, justru kan kerja libur gitu ya. Makin lapang harusnya tuh. Harusnya aktivitas, nggak, dia diem di rumah gitu kan. Bed rest, istirahat di rumah. Semakin lapang waktunya. Jangan sia-siakan lapangnya. Jadi dalam keadaan sakit pun, dia masih punya kesempatan lapang. Jangan sampai nunggu sempit. Jadi dalam keadaan sehat, ketika dia sudah jatuh sakit, masih punya kesempatan, dia punya lapang dalam waktunya. Dia harus mempersiapkan waktu lapangnya digunakan sebaik-baiknya. Jangan sampai datang sempit. Tapi Bang, udah sewa ke sempit tuh Bang. Kemana-mana saya harus berobat misalnya. Muter ke sana kemari. Masih beruntung kalau kamu masih muda. Jadi ketika sudah dalam waktu sempitmu, ketika masih muda, jangan putus harapan. Lakukan upaya-upaya. Karena kesembuhan datangnya dari Allah, tetapi upaya untuk menjadi sembuh adalah kewajiban kita. Ikhtiarnya menjadi kewajiban kita soal kesembuhan, datangnya dari Allah. Ketika aku sakit, maka Allah yang akan menyembuhkan. Tetapi upaya kita untuk mencari kesembuhan, itu tawakal kita kepada Allah SWT. Pahalanya banyak tuh. Nah, artinya ketika kita sudah masuk dalam usia sempit, dan kita juga masih muda, maka jangan putus harapan. Tapi Bang, sudah waktunya sempit, tua. Nah, gitu ya. Jadi tadi tuh, awalnya dari ketika sakit, untungnya masih bisa lapang. Enggak Bang, sudah sempit. Sudah muter-muter, cari obat kemana-mana. Enggak ada waktu luang misalnya. Masih untung, masih muda. Ayo, jangan putus harapan. Enggak Bang, sudah tua. Sudah tua dia. Oke, masih punya kekayaan. Nuh, enggak ada Bang kekayaannya. Kekayaan itu begini, Kang Hakim. Jangan definisikan kekayaan adalah uang. Salah besar. Ada teman yang datang menjenguk bahwa makanan kekayaan luar biasa. Teman-teman, setiap, sahabat itu tahu kekayaan kita itu. Keluarga yang baik, yang menjenguk kita, yang membantu kita itu kekayaan. Yang Allah hantarkan melalui tangan-tangan mereka. Jadi kekayaan itu nama baik, kepercayaan, itu juga kekayaan. Anak-anak yang soleh itu juga kekayaan. Jadi kalau sudah tua, tetapi dia masih punya harta warisan yang terbaik. Yaitu anak-anak yang soleh, itu bukan main. Karena harta itu bisa jadi, akan jadi rebutan. Tapi anak yang soleh bisa menyelamatkan dia di alam kubur. Karena nanti di alam kubur, yang meninggal ngeritanyakan, anakmu sekarang jabatannya apa? Bukan itu. Tapi seberapa banyak anakmu mendoakan dirimu. Kan yang diharapkan orang tua itu. Yang diharapkan orang tua adalah aliran doa kebaikan anaknya ketika anak-anaknya masih hidup. Menjadi anak-anak yang soleh. Itu kekayaan yang sebenarnya di situ, Tuhan Hakim. Jadi tolong jangan salah mendefinisikan kekayaan. Kekayaan banyak orang mengartikan hanya sekedar uang. Bukan. Uang itu habis, bisa hilang. Tapi kekayaan dalam nama baik, keturunan yang soleh dan soleh tidak akan pernah habis sampai kapanpun. Itu kekayaan yang sebenarnya. Nah, kalau sudah tua, masih mending kaya kan gitu. Tapi bang sudah miskin. Miskin itu anak yang soleh tidak ada. Masya Allah. Gitu, teman-teman yang baik sudah tidak ada. Sederhana, untung masih hidup. Ayo, selama kamu masih hidup, jaga hidupmu sebelum matimu. Artinya, di mana kita punya kesempatan selalu ambil kesempatan untuk bersyukur. Nanti kita perbaiki. Sampai pada akhirnya kapan bang batasnya? Ya, mati. Jadi istilahnya itu merupakan satu fenomena perjalanan kehidupan. Jangan begitu kita lagi sehat, kemudian sakit, berhenti. Enggak, selama kamu masih muda, upaya. Sehingga prosesnya ini akan menjadi, kita akan mempersiapkan waktu itu artinya kita tidak berhenti dalam satu keadaan di mana kita sakit, berhenti. Enggak, lakukan. Selama itu menjadi kebaikan-kebaikan. Jadi cadangan tadi itu penting. Termasuk cadangan makanan, cadangan usia, cadangan kesempatan. Cadangan di mana kita punya anak-anak yang soleh. Maka mendidik anak-anak yang baik itu menjadi investasi. Nah, itu investasinya di situ. Jadi investasi bukan hanya sekedar kita punya saham gitu ya. Atau kita punya perusahaan. Bukan. Anak yang soleh adalah investasi kita. Memang betul investasinya di mana kalau kita secara finansial bisa terjaga. Tidak kalau kita sudah dalam keadaan tua, lemah, tidak bisa lagi bekerja. Maka investasi yang kita bangun bisa membiayai kita. Itu sudah sangat baik. Tetapi betapa sangat beruntung ketika anak-anaknya mengatakan begini. Sudah mah, mamah di rumah saja. Biar kami anak-anaknya yang biayai mama. Itu investasi kan? Investasi yang sebenarnya di situ. Sehingga jaminan orang tuanya ada dalam tanggungan anak-anaknya. Dibanding kita berusaha untuk membangun bisnis yang besar. Apa tujuannya? Supaya nanti kalau tua bisa membiayai aku dari bisnis yang besar ini. Belum tentu itu tercapai. Tapi anaknya yang jelas-jelas akan menjaga orang tuanya. Tetapi kalau orang tua sudah betul-betul tidak lagi berdaya, disiasiakan. Karena membangun bisnis tadi. Akhirnya bisnisnya nggak jadi, anak-anaknya nggak jadi anak yang soleh. Maksud tuanya jadi hilang berantakan. Karena investasi ini ada di depan mata. Anaknya itu adalah investasi yang terbaik. Sehingga tak kalah nanti anak-anaknya mengatakan sudah mamah di rumah saja, bapak di rumah saja. Biar kami anak-anaknya. Itu kan sesuatu yang luar biasa ya. Jadi yang kita persiapkan. Awas jangan sampai salah nih. Finansial yang dimaksud adalah bukan berarti secara materi. Harta yang dimaksud, kekayaan yang dimaksud juga bukan sekedar masalah uang. Tetapi kita memiliki kekayaan yang sangat besar. Diri kita, kesehatan kita, waktu kita. Anak-anak kita, itu kesehatan kita. Itu adalah kekayaan kita. Sehingga persiapkan mereka untuk masa tua kita. Sehingga nanti mereka akan menjadi orang yang sangat bermanfaat. Tidak hanya di dunia, tapi bermanfaat sampai ke akhir. Insya Allah. Baik, terima kasih atas kelanjutan dari pembahasan dama kita di segmen kedua ini. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Tentunya untuk sahabat kami ingatkan kembali. Bagi Anda yang ingin menyebabkan pertanyaan. Silahkan bisa segera Anda kirimkan dari sekarang via SMS atau via WhatsApp. Ke nomor 081-321-461-079. Berikutnya bagi sahabat yang ingin bertanya di Facebook Radio Kucerbon juga bisa. Silahkan bisa Anda kirimkan dari sekarang melalui komentar di status terbaru Facebook Radio Kucerbon. Atau bisa melalui inbox Facebook Radio Kucerbon. Kemudian yang ingin bertanya via telpon silahkan ditunggu di segmen interaktif. Untuk bisa menghubungi nomor telpon kami yaitu 085-284-700-147. Baik, kami akan segera kembali untuk kesahabat semua setelah yang berikut ini. Program Inspirasiku bersama Bang Hak akan segera kembali hadir setelah jeda berikut ini. Acara ini didukung oleh Madu Abian. Sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat ekonomi. Kembali Anda ikuti program Inspirasiku bersama Bang Hak. Acara ini didukung oleh Madu Abian. Sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat ekonomi. Radio Kucerbon Inspirasi Spirit Hati yang dipancar luaskan dari Komplek Lembaga Pengembangan Akwa Al-Bahja, Sendang Sumbar, Cerebon. Baik, masih dalam program Inspirasiku dan masih akan kita lanjutkan pembelajaran kita di kesempatan sore hari ini. Sebelum kita memulai interaktif atau tanya jawab ya. Kembali kami ingatkan untuk sahabat semua tentunya yang ingin menyampaikan pertanyaan silahkan bisa segera Anda sampaikan via telepon atau via SMS. Juga bisa via WhatsApp ya. Nah, untuk yang ingin bergabung via SMS atau via WhatsApp bisa Anda kirimkan dari sekarang ke nomor 081-321-461-079. Atau Anda ingin bergabung via Facebook juga bisa, silahkan berkomentar di status terbaru Facebook Radio Kucerbon atau melalui inbox Facebook Radio Kucerbon. Berikutnya untuk sahabat yang ingin bertanya melalui telepon silahkan Anda tunggu di segmen interaktif untuk bisa menghubungi nomor telepon kami yaitu 085-284-700-147. Baik, kita akan persilakan kepada Bang Hak untuk melanjutkan pembahasan tema kita yang belum tuntas disampaikan. Silahkan Bang. Baik, nah sahabatku di sesi yang ketiga ini kita akan lebih spesifik lagi bahwa pada prinsipnya ketika kita akan mempersiapkan hari tua dan orang betul-betul bisa mempersiapkan, Tadkala, ia bisa mensyukuri keadaannya hari ini. Jadi hanya orang yang bersyukur yang kemudian dia bertambah kebaikannya. Itu sebabnya, Kalau kita bersyukur akan ditambahkan oleh Allah SWT. Karena orang-orang yang bersyukur itu dia menerima banyak seolah-olah banyak kenikmatan. Lalu dia berupaya dengan sebaik-baiknya dan tidak ada lagi kesempatan untuk menunda-nunda atau menyianyiakan semua pemberian. Sehingga apa yang sudah Allah berikan, waktu terutama kehidupannya itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sehingga dia bisa menjaga amal-amalnya supaya nanti pada saatnya di masa tua nanti, amalnya itu paling tidak di dunianya akan menjadi kebaikan. Bayangkan, amal baik itu jangankan nanti di akhirat, kak ngakim. Bahkan di dunia saja bisa akan berdampak kebaikan. Betul kalau kita menyambung selaturahim, menjaga persaudaraan. Begitu sudah tua, orang-orang masih pada ingat pada selaturahim itu sesuatu yang luar biasa. Amalan selaturahim itu betul-betul menyambung rejeki. Iya. Jadi kalau kita lagi dalam keadaan kekurangan, tersambung selaturahim yang kemarin-kemarin itu bisa datang kepada kita. Karena sambung selaturahim ini bukan hanya sekedar sambungan datang tetap wajah, tetapi sambung hati yang masalahnya di situ. Jadi ada empati, ada rasa di mana kita ketika ada orang sakit kita mau tengok. Nah itu kan sesuatu yang memang, kenapa pada saat dia sakit masih bisa membiayai padahal dia sudah tidak punya apa-apa. Teman-temannya banyak. Yang jenguk banyak gitu kan. Itu kekayaan, maka teman itu kekayaan. Maka berbaik-baiklah sama teman-teman, sama sahabat-sahabat gitu kan. Jadi kalau kita bergaul, bergaullah dengan cara-cara yang baik. Itu pun harus kita siapkan saat ini. Jadi nanti pada saat kita masuk masa tua, persaudaraan kita banyak. Sesamping itu juga, sebagaimana tadi saya katakan bahwa yang kita siapkan diantaranya adalah anak-anak kita. Karena anak-anak kita ini adalah yang nanti akan menjadi investasi kita di masa depan. Kalau kita tidak mempersiapkan mereka dengan sebaik-baiknya, maka kelak itu akan menjadi musuh bagi kita. Karena sesungguhnya anak-anak itu punya potensi jadi musuh. Jadi jangan sampai kemudian ini akan berbentut kepada keburukan. Tapi harusnya kita investasi anak kita ini dijadik dengan sebaik-baiknya, dijaga dengan sebaik-baiknya selama kita ini masih punya kesempatan. Selama kita masih punya diberikan waktu, maka itu menjadi investasi terbaik buat kita di masa tua. Sehingga yang kita siapkan ini sebetulnya bukan hanya sekedar materi dalam tanda kutif. Sebagaimana orang-orang liberal untuk masuk masa tua, malah tidak ada asuransi. Misalnya begitu ya. It's okay, kalau hal itu diperlukan silahkan-silahkan saja. Tetapi jaminan untuk bisa menjadikan dia terhidungi dari sakitnya kan tidak ada. Hanya biayanya akan tercover. Nah tadi ada orang yang memang tidak punya asuransi tapi temannya banyak. Kira-kira tercover tidak biayanya, Kang Hakim? Insya Allah tercover. Masalahnya kenapa? Selaturahimnya jalan. Jadi gitu ya. Bukan itu yang jadi utama misalnya dengan asuransinya, dengan tabungan di banknya. Bukan itu menjadi patokan, mempersiapkan diri ritual. Tua tetapi amal-amal kebaikan kita hari ini yang nanti pada saat kita tua itu akan menjadikan kebaikan-kebaikan kita. Anak-anak kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita. Itu kekayaan kita yang luar biasa. Ibaratnya kita menabur benih sekarang, Ma'ya. Betul. Kita panen di hari tua. Panennya di hari tua. Jadi jangan sampai kemudian sama tetangga nggak baik, sama sahabat nggak baik, begitu sakit nggak ada yang jenguk. Kasiannya di situ. Jadi itu yang kita harus siapkan. Amal kita ini yang menjadi amal kita yang akan menjadi kebaikan tidak hanya baik di akhirat saja, bahkan di dunia saja bisa berdampak kebaikan-kebaikan. Gitu insya Allah, Kang. Baik, Amal. Terima kasih atas pembahasan tema di kesempatan sore hari ini tentang bagaimana kita harus mempersiapkan diri kita untuk bisa menjalani hari tua atau masa kehidupan saat sudah tua nanti dengan keadaan yang baik. Untuk sahabat semua, kembali kami ingatkan Anda semua yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada Bang Hak, silakan. Anda bisa bertanya, baik yang sesuai dengan tema atau yang di luar tema. Anda bisa mengirimkan pertanyaan dari sekarang via SMS atau via WhatsApp ke nomor 081-321-461-079. Berikutnya untuk sahabat yang ingin bertanya melalui Facebook juga bisa, silakan dikirimkan melalui inbox Facebook Radio Kucerbon atau melalui komentar di status terbaru Facebook Radio Kucerbon. Berikutnya untuk sahabat yang ingin bertanya via telepon, kami akan berikan kesempatan untuk Anda. Dan nanti setelah memasuki segmen interaktif atau tanya jawab, silakan Anda bisa menghubungi nomor telepon kami yaitu 085-284-700-147. Baik, tetap bersama kami di Radio Kuk Inspirasi, Spirit Hati. Program Inspirasiku bersama Bang Hak akan segera kembali hadir setelah jeda berikut ini. Acara ini didukung oleh Madu Abian. Sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat ekonomi. Kembali Anda ikuti program Inspirasiku bersama Bang Hak. Acara ini didukung oleh Madu Abian. Sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat ekonomi. Radio Kuk Inspirasi, Spirit Hati yang dipancar luaskan dari Komplek Lembaga Pengembangan Akwa Al-Bahjah, Sendang Sumber Cirebon. Baik, sahabat, kembali dalam program Inspirasiku dan kami ucapkan terima kasih untuk Anda semua yang masih tetap bersama kami. Dan di segmen kali ini kami mulai membuka kesempatan. Bagi sahabat semua yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan. Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 081-321-461-079. Atau bagi sahabat yang ingin bertanya via telpon, silakan. Segera Anda hubungi nomor telpon kami 085-284-700-147. Dan juga untuk sahabat yang ingin bertanya di Facebook, segera Anda kirimkan pertanyaan Anda melalui komentar di status terbaru Facebook Radio Kuk Cirebon. Atau melalui inbox Facebook Radio Kuk Cirebon. Baik, kita akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Kali ini ada sahabat kita yang bertanya via WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa salli wa salli wa salli wa barik alihi wa alihi wa alihi wa sahbihi. Semoga Bang Hak dan Bang Hakim selalu diberikan kesehatan dan diberikan Allah salli wa 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 salli tidak sebaik hari ini. Lulusan sarjana setiap tahun pasti ada dan semakin banyak pula persaingan dalam dunia kerja. Dia pesimis dengan masa depannya. Nanti di hari tuanya bagaimana? Kalau sekarang saja belum mempunyai penghasilan. Bagaimana agar teman saya ini bisa mempunyai mindset yang baik untuk masa depannya Bang Hak? Dan tidak lagi rasa pesimis pada dirinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Begini ya sahabat. Melihat keluhan jangan dijadikan sebagai penghalang kita untuk berbuat. Kebanyakan orang melihat keluhan lalu menjadikan itu berir, penghambat. Sehingga keluhannya justru menjadikan pasif. Katakan begini. Kalau Kang Hakim lagi di jalan melihat banyak sampah, ngeluh tidak? Ngeluh kan? Pasti kan? Ini kok jorok begini sih? Mesti gitu. Tapi jangan kemudian hanya segera berkomentar. Segera sing-singkan tangan, ambil. Sehingga akan tercipta disitu dimana kita punya reaktif. Apa yang namanya? Proaktif. Sorry. Proaktif dimana kita mengambil tindakan-tindakan atas apa yang harusnya kita lakukan. Jadi keluhan itu kita telah tahu betul bahwa kita banyak kekurangan. Orang yang berkeluh itu tahu betul banyak kekurangan. Tetapi kekurangannya jangan dijadikan sebagai hambatan untuk tidak berbuat. Harusnya kalau dia faham kekurangan, harusnya ngapain? Nambahin. Misalnya gini, Kang Hakim lagi jalan bawa ember. Embernya kurang airnya. Apa yang dilakukan? Tambahin. Kang Hakim mau kemana? Mau ke rumah? Bawa ember kan? Iya. Itu airnya sedikit. Oh iya. Begitu sadar. Jangan ngeluh. Iya ini akhirnya sedikit. Jangan. Kalau gitu sana balik lagi tambahkan gitu ya. Jadi orang yang menyadari bahwa ada banyak kekurangan maka mestinya dia akan menambahkan. Nah nambahnya apa? Tambahnya bisa dengan banyak pengalaman. Kuliahnya, eh namanya ilmu itu bukan hanya sekedar dari bangku kuliah. Ilmu ini banyak. Pengalaman adalah guru terbaik. Jadi kalau kita belajar dari pengalaman justru pengalaman ini akan menjadikan kita bisa selamat. Bukan dari teori yang belum tentu kita sudah praktekan. Tapi pengalaman sudah jelas-jelas kita telah melakukannya. Jadi banyak-banyaklah berbuat sehingga disitu kita banyak pengalaman-pengalaman. Maka kalau hanya, kalau dia pesimis terhadap masa depannya karena melihat begitu banyak kekurangan pada dirinya lalu dia akan melihat aduh ilmuku kurang modalku gak ada ini masa depan seperti apa ya? Anggapannya kan begitu ya? Harusnya ketika dia sadar bahwa ilmunya kurang dia banyak belajar. Banyak belajar caranya banyak. Bisa lewat handphone, di internet, banyak sekali. Bisa tanya apalagi datang ke tempat saya misalnya konsultasi gratis itu gak bayar. Jadi ini yang menjadikan ketika dia menyadari kekurangan maka dia harus sesegera mungkin untuk menambahkan kekurangannya. Sehingga disitu ada ketenangan. Keluhannya berganti menjadi rasa nyaman dan rasa tenang. Banyak orang tidak bisa menghilangkan keluhan, tidak bisa menghilangkan kendala karena itu sangat dipegang kuat. Lalu dia menganggap ya inilah aku, inilah aku. Enggak. Anda bisa berubah. Ketika Anda tidak mampu maka minta orang yang mampu untuk membantu. Hidup ini saling tolong-menolong dalam kebaikan. Jadi ayo orang itu beruntung kalau kita saling tolong-menolong. Jadi jangan sampai masalah ini hanya menganggap bahwa saya spesial saya paling paling di uji berat gitu misalnya bahwa uji ini itu ada yang lebih berat dibanding dengan kita. Maka jangan sampai keluhan-keluhan tadi justru sebagai hambatan mestinya keluhan sebagai kesadaran kita untuk memperbaiki diri kita. Hingga kalau kita sudah memperbaiki diri kita menyadari oh ilmunya sudah bertambah oh kemampuan saya sudah bertambah kemudian Bismillah tawakaltu Allah dalam perjalanan pekerjaan kita usaha kita dagang kita jangan nunggu sempurna baru jalan baru mulai gak boleh kesempurna hanya milik Allah kita ini gak pernah bisa sempurna bang mudahnya sedikit mulai saja aduh bang paling juga cuman dua pinjuk gak apa-apa kita mulai dua pinjuk yang peding laku dua pinjuknya gitu ya jadi kalau jualan rojak dua pinjuk yang peding laku dari situ ada mulai besoknya jadi tiga pinjuk jadi artinya memulai sesuatu lebih baik dibanding nanti nunggu besar dulu jangan mulai saja insya Allah dengan keluhan-keluhan yang harusnya memperbaiki diri kita menambahkan kita untuk semakin sadar banyak kekurangan maka kita semakin sadar untuk semakin menambah pengetahuan kita pengalaman kita lakukan saja nanti keluhan itu dengan sendirinya akan berubah menjadi optimis bukan lagi pesimis keoptimisan kita akan muncul dari pengalaman-pengalaman yang telah kita lakukan karena gini kalau orang berbuat kemudian dia gagal pesimisnya nambah gagal lagi tambah pesimis gagal lagi udah kapok gak memang gak kapok-kapok itu ya tetapi ketika dia belajar dari kesalahan berupaya lagi memperbaiki diri oh ada harapan ternyata gagal lagi tapi bisa memperbaiki diri oh ada kebaikan-kebaikan begitulah sehingga optimis itu muncul jadi optimis itu bukan disemangati oleh seseorang bukan dimotivasi oleh seseorang tetapi muncul dari dirinya karena ada harapan muncul oh gitu ya sehingga orang yang memotivasi diri adalah melihat harapan besar kalau sudah dia tidak punya harapan ini sudah melanggar perintah Allah Allah mengatakan walatai azumir rahillah jangan putus asa jangan putus asa dari rahmat Allah rahmat Allah di depan banyak kalau kita merasa bahwa tidak akan mendapatkan rezeki itu sudah dosa yang besar hati-hati insyaAllah ya baik insyaAllah baik Abang terima kasih atas jawabannya semoga bisa dipahami dengan baik oleh sahabat kita yang bertanya intinya jangan sampai kita ini pesimis ya Bang ya dan juga ini dikatakan katanya pesimis dengan lulusan sarjana yang didapatkan Bang padahal gelar atau ijazah itu bukan tanda bahwa seorang itu pintar Bang itu hanya tanda bahwa dia pernah belajar saya kasih tau gini salah satu supplier saya itu buta huruf masya Allah buta huruf Bang buta huruf salah satu supplier saya buta huruf tapi dia berhasil menjadi supplier yang baik soal hitung-hitungan dia hafal tapi suruh tulis gak bisa dia jadi dia gak sekolah tapi itu kan luar biasa kebaikannya yang menjadikan modal utama jadi bukan pengalaman pendidikan tetapi kebaikan seseorang yang melekat itu harta yang sebenarnya yang kita jadi percaya sama dia jadi gitu ya jangan mengeluh tentang pendidikan baik baik kawan terima kasih kita akan bacakan pertanyaan berikutnya kali ini ada sahabat kita yang juga mengirimkan pertanyaan via whatsapp assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala si'idina muhammad Allahumma salli ala si'idina muhammad waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bang hak dan punya reliku yang saya hormati mohon pencerahan apabila ada anak yang orang tuanya sudah sepuh tapi masih bekerja padahal punya sakit kronis yang kata dokter tidak boleh beraktifitas banyak di satu sisi anak tersebut ingin agar orang tuanya bisa beristirahat dari pekerjaannya tetapi di sisi lain anak tersebut belum mampu menanggung nafkah untuk orang tuanya karena untuk keluarganya sendiri masih pas-pasan kemudian anak tersebut juga melihat bahwa orang tuanya yang bekerja memiliki kesibukan yang dapat membuatnya merasa berarti sehingga tidak diam saja karena tipe orang tuanya tidak betah diam anak ini berusaha membantu semampunya tetapi tidak bisa membantu banyak untuk orang tuanya apakah salah bila anak tersebut membiarkan orang tuanya tetap bekerja terima kasih Jazakumullah khair Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik jadi orang tua itu punya aktivitas punya usaha sehingga aktivitas dan usaha ini memang hak dia untuk melanjutkan hak dia soal bakti kita kepada orang tua tidak ada hubungannya dengan tentang nafakoh kita kepada istri atau kepada orang tua bakti kita apa saja semampu kita semampu kita jadi jangan diukur jangankan lagi untuk orang tua untuk keluarga saja masih kurang misalnya nah sekarang diganti persepsinya diganti persepsinya ya Rab anugerahkan kepada aku rizki karena aku ingin membahagiakan orang tuaku jadi niatkannya begitu jangan kepada keluarga dirinya pribadinya dulu jangan tapi niatkan untuk membahagiakan orang tua dulu nanti Allah akan mudahkan segala urusannya dimudahkan rizkinya jadi jangan sampai kemudian bang buru-buru bantu orang tua untuk keluarga ku saja kurang berarti itu sempit karena dia harus mencukupi dirinya dulu baru ngasih ke orang tua salah besar salah besar salah besar jadi katakan begini doanya pada malam hari ini doa kepada ya Rab jadikan aku ini anak yang saleh yang mau membahagiakan dan memulihkan orang tuaku nanti Allah akan mudahkan rizkinya jadi gampangnya begini ada orang yang tanya sama saya bang pengen kaya itu gimana gampang doanya ya Rab jadikan aku mampu berzakat dua miliar tahun depan masya Allah gimana ya zakatnya dua miliar berapa hartanya saya bilang gitu jangan anda minta usahanya dilancarkan pada ujungnya kita akan berzakat kepada Allah jadi mintanya gitu ya Rab mampukan aku berzakat tahun depan dua miliar itu kan dua setengah persennya iya bang berarti hartanya ratusan miliar iya kan gitu ya jadi begitu sakit bukan kita menyiasati tapi secara secara psikologis kita punya tujuan yang jelas bahwa usaha ini ingin berzakat tujuannya itu nanti sama bahwa saya berusaha ini tujuan ingin memuliakan orang tua bukan untuk menafkai diri ikut ada lebihan ke orang tua jangan itu salah kebalik ya Rab jadikan aku anak yang saleh yang mampu memberikan kemuliaan kepada orang tuaku nanti Allah akan mudahkan disitu sakit disembuhkan ujan-ujan insya Allah jadi sehat karena tujuannya adalah yang memuliakan orang tuanya jadi tujuan yang baik akan menggampangkan semua proses nah kadang-kadang Allah itu mempersulit apapun keinginan kita karena tujuannya gak baik jadi mohon maaf saya mengkritisi tadi kalimatnya memenuhi keluarga dulu baru ke orang tua jangan kita doa kepada Allah nya gitu ya Rab jadikan aku anak yang saleh hingga aku mampu membantu meringankan memuliakan orang tuaku maka Allah akan mudahkan rizkinya gitu karena ada dua tuh rizki orang tuanya dimudahkan melalui rizki anaknya jadi kita menjadi seluruh dan rejeki wah itu sudah besar sekali insyaallah baik Abang luar biasa semoga bisa dipahami dengan baik oleh sahabat kita yang bertanya via whatsapp ya baik kita akan kembali memberikan kesempatan bagi sahabat untuk menyampaikan pertanyaan setelah jadinya nanti untuk sahabat semua pastikan tetap bersama kami di Radio Ko Inspirasi Spirit Hati program Inspirasiku bersama Bang Hak akan segera kembali hadir setelah jeda berikut ini acara ini didukung oleh Medu Abian sehat jasmani sehat rohani dan sehat ekonomi kembali anda ikuti program Inspirasiku bersama Bang Hak acara ini didukung oleh Medu Abian sehat jasmani sehat rohani dan sehat ekonomi Radio Ko Inspirasi Spirit Hati yang dipancar luaskan dari komplek lembaga pengembangan Akwa Al-Bahjah Sendang Sumber Cerebon baik masih dalam program Inspirasiku dan masih ada waktu buka kami untuk bisa menjawab pertanyaan yang anda sampaikan silahkan bisa anda sampaikan pertanyaan anda via telpon ke nomor 085 284 700 147 atau bisa juga via SMS atau via WhatsApp ke nomor 081321 461079 berikutnya untuk sahabat yang ingin bertanya melalui Facebook silahkan anda kirimkan melalui komentar di status terbaru Facebook Radio Ko Cerebon atau melalui inbox Facebook Radio Ko Cerebon baik kita bacakan pertanyaan dari sahabat kita yang sudah mengirimkan pertanyaan via WhatsApp Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Allahumma Salli Allahumma Salli Wa Salli Wa Salli Wa Salli Wa Salli Wa Salli Baik ini dari sahabat kita yang ada di Majalengka Semoga Bahak selalu diberikan kesehatan Amin Bahak beri sedikit motivasi untuk suara ini biar tetap semangat dan biar tetap istiqamah Syukran Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa Salli Wa Salli Wa Salli Wa Salli Minta motivasi Baik saya sampaikan begini bahwa motivasi itu tidak datang dari luar motivasi datangnya dari diri kita sendiri jangankan lagi kita Allah saja memberikan ultimatum kepada Rasulullah Laisa alaikahudahum walakinallah yahdimayasya bukan kau ya Muhammad yang menjadikan orang itu mendapatkan hidayah tetapi Allah yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang mau yang Allah kehendaki berarti disini yang pertama kali harus muncul adalah diri kita karena nasihat indah sebagus apapun kalau kita tidak mau dinasehati susah masuknya ini beneran jadi saya pernah menasehati seseorang yang tidak mau dinasehati kira-kira susah apa mudah susah padahal kata orang kamu nurut aja itu sudah bagus ya tidak mau berarti bukan dari luar datangnya tetapi dari internal kita nah dari mana datangnya motivasi itu yang pertama adalah coba kita lihat adakah masalah yang akan menjadikan kita bermasalah masalah yang akan menjadikan kita bermasalah itu jadi motivasi kalau saya tidak sesegera mungkin misalnya gitu atau anggapnya begini kalau kita tahu bahwa besok itu mati kira-kira ibadahnya apa wakil pasti bang pasti rajin ibadahnya karena tahu besok bakal mati artinya buat sesuatu yang menjadikan kita mau bergerak cari apa masalah yang menjadikan saya harus bergerak gitu bila perlu ancam diri ya jadi kalau enggak orang itu begini tergerak karena dua hal yang pertama tergerak karena harapan yang kedua tergerak karena ancaman mana nih yang membuat kita tergerak ada orang yang tidak tergerak karena harapan dikasih harapan dikasih iming-iming dikasih sesuatu orang belum tentu tergerak dikasih sorga bahkan dikasih sorga orang masih males ibadah maka Allah ancam dengan neraka itu kan dua sisi ya sehingga orang tetap dalam keadaan terus bergerak maka coba cek lagi adakah masalah yang akan menjadikan kita bermasalah lalu coba ancam diri kalau tidak saya berbuat sekarang mau kapan lagi kalau saya tidak mulai hari ini mau nunggu kapan jadi munculnya adalah dari diri kita perkara nanti kalau kita tidak tahu kita doa kepada Allah ya Rabb dalam keterbatasan ilmuku ajarkan kepada aku ya Allah bimbing aku ya Rabb keinginanku besar tetapi pengetahuanku sangat sedikit kemampuanku juga sangat terbatas ya Rabb kalau aku tidak tahu ya Allah bimbing aku gitu jadi nanti dia bersama maka tawakal Allahnya disitu Allah membersamai dirinya dalam setiap aktivitas sehingga nanti ketika bilang bismillah itu betul-betul Allahnya mengatakan udah bismillah itu bersama Allah gitu kalau pun kita tidak mampu Allah yang akan memampukan kita gak bisa Allah yang akan menjadikan kita bisa kenapa karena ada Allah gitu itu sehingga menjadikan dirinya punya motivasi orang yang hilang motivasi kan hilang harapan karena merasa dirinya tidak mampu gak bisa dan dia lupa kepada Allah yang maha bisa gitu jadi kalau menggandeng Allah gitu bawa Allah dalam setiap tindakan kita ini oke lah kita gak bisa tapi Allah bisa oke lah kita gak mampu tapi Allah bisa dan mampu gak ada yang tidak mungkin kalau Allah sudah menghendaki kan gitu ya jadi tugas kita ayo bismillah jalan ayo bismillah jalan seolah hasil serahkan kepada Allah nanti ringan dalam bertindak gitu insyaallah baik terima kasih atas motivasi yang sudah disampaikan untuk sahabat kita yang ada di majelengka semoga bisa dipahami bahwa kita harus mempertimbangkan bagaimana jika kita menghadapi suatu masalah atau sesuatu yang kita takuti banyak di masa yang akan datang ini akan menjadi pemacu bagi diri kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan sehingga kita terhindar dari masalah atau hal yang menakutkan tersebut baik kita akan pamit untuk diri karena sudah berada di penghujung acara sudah tidak terasa sekitar satu setengah jam kami menemani sahabat semua di sore hari ini dan waktunya bagi kami untuk pamit untuk diri jadi kita sampaikan kesimpulan terlebih dahulu lalu ditutup dengan doa baik kesimpulannya sahabatku bahwa mempersiapkan hari tua ini ingat tiga kesempatan waktu yang Allah berikan kepada kita masa lalu sebagai pelajaran buat kita masa kini saat dimana kita menabur benih tadi katakan Hakim untuk menabur benih sehingga masa tua nanti masa depan adalah panen kita sederhanakan dalam setiap tindakan bahwa setiap yang Allah berikan kesempatan kita hari ini manfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam keadaan mensyukuri hanya orang-orang yang mensyukuri yang nanti dia akan merasakan bahwa Allah akan memberikan kenikmatan bagi dirinya karena syukur dan nikmat ini sesuatu dua bagian yang tidak terpisahkan hanya orang yang memahami tentang nikmat yang dia bisa bersyukur kalau dia tidak faham nikmat tidak bisa bersyukur sakit kalau dia faham itu nikmat bisa bersyukur derita kalau dia faham itu kenikmatan dia bisa bersyukur jadi hanya orang yang memahami kenikmatan maka dia bisa bersyukur sehingga syukurnya ini betul-betul mempersiapkan dirinya untuk masa depannya menjadi lebih baik kita doa kepada Allah 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 Ya Rabbana masa depan kami adalah sesuatu yang tidak pernah kami ketahui jadikan amal-amal kami ini Allah baik untuk hari ini dan baik untuk masa depan jadikan semua pelajaran-pelajaran di masa lalu adalah menjadi pembaik kami di saat ini dan jangan jadikan kami Allah tergelincir lagi salah lagi pada lubang yang sama sebagaimana telah kami lakukan di masa yang lalu jadikan itu sebagai evaluasi kami Allah jadikan itu menjadi evaluasi kami Allah sehingga kami bisa memperbaiki diri tidak hanya kebaikan hari ini tetapi amal kami Allah amal kami sehingga nanti kami menghadapmu ya Allah dengan amal-amal yang sungguh bisa kami banggakan dan semua kami disandingkan dengan Rasulullah s.a.w. Al-Fatiha Abang terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan semoga bermanfaat dan bisa kami amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga untuk sahabat semua kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda kami mohon maaf atas segala kekurangan jika ada kata-kata yang salah atau kurang merkenan mohon dimaafkan juga untuk radio kami ucapkan terima kasih atas kerjasamanya semoga Allah membalas kebaikan kita dengan sebaik-baik balasan amin langsung kita tutup dengan membaca doa kefaratul majlis subhanakallahum wa barhamdika shahadu an la ilaha ila anta assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Anda sudah mendengarkan program Inspirasiku bersama Bang Hak Inspirasiku nantikan kembali acara ini sepekan yang akan datang hanya di Radioku Inspirasi Spirit Hati acara ini didukung oleh Madu Abian sehat jasmani sehat rohani dan sehat ekonomi terima kasih